bentar, saya akan mulai dari mana? intinya saya ingin menjelaskan aplikasi dan modul elspeed. video ini adalah hasil request dari teman kita yang komentar di video sebelumnya. dia komentar minta dibuatkan video tentang elspeed, padahal saya sudah membuat banyak. ada juga yang meminta settingan elspeed untuk game pubg. ada juga yang meminta settingan elspeed untuk game ml. dan masih banyak lagi. daripada kita makin penasaran dan makin gendeng, mendingan langsung saja kita gas. selamat menikmati. oke bun masih dengan mamang ojan disini. daripada kalian tambah bingung, mendingan langsung saja kita buka aplikasi road explore. oke di sini saya punya 2 varian. yaitu elspeed versi 2.5.1.5. dan satu lagi, elspeed signet versi 1.7. ada pasangan sabun yang bilang, bang versi terbaru itu adalah versi 2.5.1.5. ada juga yang bilang, bang yang versi terbaru itu adalah elspeed signet versi 1.7. nah bingung kan? mana yang baru? ini saya akan luruskan ya. jadi elspeed 2.5.1.5. itu adalah versi terbarunya dari aplikasi elspeed. nah sedangkan untuk yang signet versi 1.7. itu versi terbarunya modul. jadi elspeed ini ada 2 varian, yaitu aplikasi dan modul. nah kalau misalkan kalian memasang aplikasi elspeed, kalian tidak perlu memasang yang namanya modul magisk elspeed. nah kalau misalkan kalian mau memasang modul magisk elspeed, kalian tidak perlu memasang aplikasi elspeed. karena kedua dari file ini berbeda. meskipun masih sama-sama namanya adalah elspeed. oke untuk masalah versi, sudah pada tahu kan? jadi versi 2.5.1.5 itu adalah versi terbarunya aplikasi elspeed. sedangkan untuk versi 1.7 itu adalah versi terbarunya modul. jadi dari kedua file ini itu sama-sama versi terbaru. nah misalkan ada pasukan sabun lagi nih yang nanya, bang itu kan sama-sama elspeed tuh. kenapa harus dibikin 2 varian? dan kenapa tidak disatuin saja? contohnya dijadikan aplikasi kek? ataupun dijadikan modul kek? nah bakalan bapak jangan lurusin. kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi elspeed, kalian akan dikasih 3 mode saja. yaitu mode power save, mode balance, dan mode performance. dan saat kalian memilih mode, kalian bisa setting fitur yang lainnya. seperti kernel panik, ram manager, jaringan, cpu tuner, gpu tuner, dan masih banyak lagi. dan kalau misalkan kalian menggunakan modul magisk elspeed, kalian akan dikasih 5 mode. dari mulai define, default, baterai, balance, dan performa. dan saat kalian memilih mode, kalian tidak bisa setting yang lainnya. nanti bakalan kereset. nah jadi bedanya seperti itu. kalau misalkan aplikasi elspeed, itu settingan manual, dan modul magisk elspeed, itu settingan otomatis. aplikasi elspeed, itu buat yang memang sudah bisa cara settingnya, ataupun paham cara settingnya. dan untuk modul magisk elspeed, itu buat user yang tidak mau ribet, dan hanya ingin sekali pencet saja, kelar. jadi seperti itu. oke, jawab pertanyaan yang terakhir. bang bagusan aplikasi elspeed, apa bagusan modul magisk elspeed? yaitu tergantung selera masing-masing. soalnya aplikasi atau modul magisk elspeed ini, mengikuti kernel yang kalian gunakan. jadi fitur-fitur yang ada di aplikasi elspeed ini, banyak sedikitnya. yaitu tergantung kernel. kalau misalkan untuk fitur, itu lebih banyak yang aplikasi dibanding modul magisk. kalau misalkan untuk modul magisk, kita cukup menekan mode saja. sudah kelar. kita tinggal main game. sedangkan untuk aplikasi, kita ribet lagi. kita harus setting ini, setting itu, dan banyak lagi. kalau misalkan yang tidak paham, yang ada malah si android nya tambah lag. oke, sudah paham kan? sekarang saya mau bahas aplikasi elspeed. untuk elspeed yang versi 1.7 sudah saya jelaskan ya. sekarang kita pasang dulu aplikasinya. oke, disini aplikasinya sudah bang ojan pasang. sekarang langsung saja kita buka. nah, kalau misalkan kalian menggunakan modul magisk elspeed, tampilan awalnya bukan seperti ini. yaitu kalian langsung dikasih 5 mode. kalian disuruh memilih dari mulai define sampai ke performa. tapi kalau misalkan aplikasi, kita ribet lagi. kita harus setting. oke, langsung saja kita setting satu per satu. ada yang bilang nih, bang, settingan elspeed buat pubg dong. bang, settingan elspeed buat ml. bang, settingan elspeed buat redmi note 8. settingan elspeed buat redmi note 7. jadi settingan untuk aplikasi model seperti ini, itu tidak ada settingan buat A, B, C. semuanya sama. dari mulai baterai sampai ke performa itu sama. yang membedakan, yaitu dari fitur kernel nya. jadi meskipun kalian menggunakan device lain, kalian bisa menggunakan settingan yang sekarang. soalnya memang sama buat game kan. oke, langsung saja kita mulai. dan untuk disini kan minta di update. yaitu versi 2.5.1.5. jangan mau kalian sudah pakai versi terbaru. jadi kita langsung abaikan saja. oke, untuk tampilan awalnya seperti ini. yang pertama kita setting adalah profil. kita masuk ke profil nya. dan disini kita cuma dikasih 3 mode saja. dari mulai baterai, seimbang, dan performa. nah yang bang ojan akan membahas sekarang, untuk mode baterai dulu. oke, sekarang kita klik saja baterai. ini hanya untuk settingan baterai saja. jadi tidak bisa buat game. kalau misalkan buat game, ya bakalan nge-lag. nah kalau misalkan di setting, di bagian profil nya sudah beres. sekarang kita lanjut ke baterai. di bagian baterai. nah di bagian baterai. itu bebas saja. bisa kalian aktifkan. atau bisa kalian non aktifkan juga. kalau misalkan menurut bang ojan. buat settingan baterai. kalian checklist saja semuanya. nah kalau misalkan sudah kalian. di checklist. kalian izinkan. disini untuk meminta permission. kemudian kita kembali. disini keluar. kita masuk lagi. dan kalau misalkan sudah di checklist semuanya. udah kelar. simple kan kalau misalkan untuk baterai. dan sekarang kita lanjut. kita buat game. nah karena disini bang ojan setting nya buat game. jadi kita harus matikan semua penghematan baterai. dari mulai matikan deteksi gerakan. terus disini charging nya juga kita matikan. aggressive nya juga matikan. dose nya matikan. dan untuk penghematan baterai nya juga kita matikan. fungsinya buat apa. jadi biar performa nya itu tidak terlalu turun. oke sekarang kita langsung balik lagi saja. ke profile. nah di profile kita ubah saja. ke bagian performa. selanjutnya. kita gulir ke bawah. kalau misalkan sudah tidak ada settingan. kita lanjut lagi. dan langkahin baterai. kita pergi ke siputuner. nah untuk tampilannya seperti ini. misalkan ada yang nanya. bang itu kok settingan di hp saya tidak ada ya. seperti yang di video. berarti kernel yang kita pakai itu beda. misalkan kernel yang kamu pakai itu fira. sedangkan kernel yang bawa jan pakai itu strongbacker. soalnya itu sesuai mengikuti fitur dari kernel nya. nah disini kalian tinggal di ubah saja. jadi performa semuanya. oke lanjut. disini cuma ada 2. mungkin untuk device lain bisa 3. ataupun hanya 1. oke kita lanjut lagi ke bagian kpu tuner. nah gpu tuner kita ubah ke performa. dan ini untuk render open glass using gpu. itu adalah gpu turbo boots. atau gpu performance. jadi kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi ini. jangan menggunakan mode magisk gpu turbo boots. ataupun gpu tuner. oke next. dan disini ada open gl skia. nah ini bagus banget buat game. kalau misalkan kalian bermain game yang grafiknya lumayan tinggi. seperti game pubg ataupun game genshin. usahakan skia itu menjadi devowel. oke kita checklist. dan untuk di bagian optimasinya kita aktifkan saja. dan ini juga hampir sama seperti gpu turbo boots. yaitu force gpu rendering. ini adalah dark gpu. jadi kalau misalkan kalian mengaktifkan fitur ini. kalian tidak perlu menggunakan mode magisk dark gpu. oke next kita lanjut lagi. dan ini di bagian internet juga. boleh kalian nyalakan. boleh kalian matikan. kalau misalkan dirasa pingnya naik turun. ya kalian aktifkan saja. tapi kalau misalkan dirasa pingnya itu aman-aman saja. kagak pendor. udah kayak bulu ketek. mendingan kalian matikan saja. dan ini untuk bagian buffering nya. kalian ubah menjadi besar. dan untuk di bagian dns nya. yaitu sih sesuai selera. misalkan kalian cocok pakai google dns. ya kalian pakai google. atau kalian lebih cocok pakai cloudflare. ya kalian pakai cloudflare. tapi kalau misalkan kalian tidak cocok pakai keduanya. ya kalian matikan. kemudian kalian bisa pasang mode magisk dns. karena di dns optimasi ini sudah kalian matikan. lanjut lagi. untuk di bagian fitur yang di bawah nya. boleh kalian nyalakan semuanya. tapi ya resiko baterai nya boros. oke sekarang kita lanjut lagi. di bagian wifi tweak. nah disini ada wifi scanning. dan di bawah nya adalah wifi suplikan scan interval. nah 15 second itu artinya 14 detik ya. jadi setiap 15 detik. itu wifi di android kalian itu scanning. jadi mencari jaringan wifi. jadi semakin kecil angkanya. itu sih baterai di android kalian itu bakalan semakin boros. tapi kalau misalkan kalian mainnya pakai data internet. tidak pakai wifi. ya kalian cukup matikan aja. kalau misalkan kalian menggunakan wifi. ya tinggal kalian nyalakan. terus kalian atur loh. disitu waktunya. mau 10 detik. mau 15 detik. atau 20 detik. intinya sih semakin kecil angkanya. semakin boros baterai nya. oke lanjut lagi. dan untuk di bagian ke bawah nya. ini masih berhubungan sama wifi. next. disini di bagian tweak.io. oke disini penjadwalan tuner nya. kita nyalakan. dan ini SD card tweak. nah kalau misalkan kalian tidak pakai SD card. ya kalian matikan aja. kalau misalkan kalian pakai. ya kalian nyalakan. oke di bagian eo nya. boleh kalian ubah menjadi performance. dan lanjut lagi ke eo extend. kalian nyalakan juga. ini juga. aduh. kayak iklan nih. oke jadi aplikasi lspeed ini. emang beriklan ya. jadi bakalan muncul di layar. mungkin itu hanya durasi beberapa detik aja sih. oke sekarang kita lanjut. di bagian disable eo status. kita nyalakan aja. jadi biar penggunaan background. yang ada di android kita itu. tidak terlalu mumpuk. soalnya ini hanya pengiriman status saja. oke kita lanjut lagi. disini sudah tidak ada lagi. di next. di bagian manager ram. nah di bagian manager ram. disini ada settingan manager ram. untuk multitesting. seimbang atau game. nah kalau misalkan kalian main game. ya kalian settingnya ke game. tapi kalau misalkan. kalian untuk social media. untuk harian. ataupun untuk membuka aplikasi secara bersamaan. kalian pilih yang multitesting. karena ukurannya berbeda. disini kan mbak ojan buat game. jadi klik game. so di bagian low ram flag. kita aktifkan. nah fungsinya. ini buat mengurangi penggunaan ram. di beberapa aplikasi. yang tidak kita pakai. atau yang tidak kita jalankan. dan untuk out of memory. ini kita aktifkan. jadi fungsinya. kalau misalkan kita lagi main game. terus tiba-tiba dia. ram di android kita itu mulai mepet. nah aplikasi-aplikasi ada di background. itu bakalan ditutup paksa. jadi kagak bisa. yang namanya multitesting. nah kalau misalkan kalian. pakai multitesting. atau membuka aplikasi secara bersamaan. itu oom killernya jangan di aktifkan. oke next. lanjut lagi. dan di bagian advance nya. belum bisa bang ojan jelasin. kita next dulu aja. kalau misalkan kalian. pengen lebih jelas. bahwa ojan sudah jelasin. tentang. foreground. apps. yang ada di video apa ya. kalau gak salah. si fkm. bahwa nya sudah pernah ngejelasin. disitu. oke. next. ke bawah lagi. dan disini. untuk virtual memory nya. boleh di aktifkan. boleh enggak. jadi. fungsi dari virtual memory ini. buat android. yang ram nya itu. emang udah kayak. bulu ketek. atau tipis. contohnya adalah. ram 2 giga. ram 3 giga. kalau misalkan. ram 4. ataupun 6. kayaknya. gak perlu pakai jom. tapi kalau misalkan. emang mau pakai ya. kagak apa-apa jom. oke. untuk di bagian. virtual memory nya. kalian aktifkan. menjadi performa. dan untuk swap nya. kalian ubah menjadi. 100%. ataupun. kalau misalkan. si android kalian. kagak mau panas. kalian ubah ke 75. oke. jadi. 100 itu agak panas. dan 75 itu. kagak terlalu panas. oke. next lagi. di bagian. optimasi hip. kalian aktifkan aja. ini buat. mengurangi penggunaan ram juga. dan untuk setting ke bawah nya. udah kagak ada lagi. dan di bagian miss. nah di bagian miss. kita penjadwalan. boot. jadi ini hampir sama aja. kayak. gimana ya. kalau misalkan kita. pakai aplikasi. game booster. ataupun. game turbo. biasanya kan ada tuh. tombol. yang buat ngeboot. jadi fungsinya buat. ngehapus case yang ada di android. jadi cuma itu aja. kita aktifkan. setiap. 60 menit. next. di bagian ui. nah ini cuma. berhubungan sama. home screen. dan. gulir-gulir aplikasi aja. jadi kagak begitu. berpengaruh ke. ke game. tapi disini bakalan. bang ojan. skip. soalnya kan. ini settingan buat game. dan untuk ke bawah nya. udah kagak ada lagi. dan. di bagian pembersih. ini. boleh di aktifkan. boleh. enggak. soalnya disini. memang kagak ada. settingannya. cukup kalian pencet aja. sesuai yang kalian butuhin. next. di bagian fs stream. ini penting banget. jadi. perlu kalian. nyalakan. dan di usahakan. itu setiap. 24 jam. atau. 1 hari. sekali. dan disini. fs stream. yang kita aktifkan. 3. dari case. data. persis. jangan. system. jadi. data. dan. sistem. oke. jadi. hanya 3 partisi aja. oke. kalau misalkan dirasa semuanya sudah kalian setting. kalian masuk ke pengaturan. selanjutnya. kalian gulir ke bawah. dan. cari. jeda penerapan saat. saat boot. kalian ubah menjadi 5 detik. nah. kalau misalkan udah kayak gini. cukup kalian. keluar aja. ataupun. kalian test aja boot nya. dan. restart android nya. kemudian. yaudah. kalian kagak perlu. yang namanya setting. kalian cukup setting 1 kali aja. kecuali. kalian. mau merubah ke mode baterai. ya. kalian harus dirombak lagi. kalau misalkan. kalian mau main game. ya kalian harus dirombak lagi. ya kayak gitu. cuma. itu aja. kalau misalkan. di dalam aplikasi lspeed. ribet nya. jadi. kita harus setting. ulang. kecuali. kalian. mau. ada di mode performa. terus menerus. gak diubah ke mode baterai. ya itu. sekagak masalah. daripada. kalian harus. banyak-banyak. bolak-balik setting. ribet. tapi kalau misalkan. kalian kagak mau ribet. pengen yang simpel aja. nih bang. gue pengen yang sekali. pencet beres. ya kalian pakai. modus lspeed. yang versi 1.7. nah. jadi simpelnya kayak gitu. oke. jadi. video tentang lspeed. seperti itu. jom. jadi. gak ada settingan. buat game 4G. gak ada settingan. buat game ML. ataupun game Genshin. itu. semua settingan sama aja. jadi. buat. device apa aja. juga bisa. kalian bisa samain settingnya. bawajan. selama kernel yang kalian pakai. fiturnya banyak. ya. banyak juga fitur yang bisa kalian aktifkan. dan untuk kalian yang masih pemula. kagak bisa setting setting kayak gini. kagak paham. cara. kerjanya kayak gimana. terus. fungsinya buat apa. kalian bisa menggunakan. modus lspeed. sekali pencet. beres. sekali pencet. beres. tinggal main. dan kelar. tapi kalau misalkan. kalian menggunakan android. yang di root nya itu. sementara. ataupun kagak pakai. magis manager. kalian bisa menggunakan. aplikasi lspeed. tapi kalau misalkan. kalian punya magis manager. kalian bisa. pilih kedua nya. aplikasi. ataupun module magis. sudah bang ojan. jelasin. kekurangan. sama kelebihannya. oke bun. jadi udah. kagak penasaran lagi kan. tentang aplikasi. tentang versi. tentang modul. intinya sih. module magis. oke kalau misalkan. masih ada pertanyaan. ataupun masih belum paham. silahkan kalian tulis aja. di kolom komentar. atau kalian bisa. kunjungi. sosial media bang ojan. yang ada di kolom deskripsi. pokoknya gratis. untuk video selanjutnya. atau video besok. bang ojan bakalan. bahas. tentang aplikasi. fkm. nih. disini siapa yang nungguin. settingan fkm. oke. bang ojan harus pamit. sampai ketemu di video selanjutnya. thank you. tersetengah letak. tersetengah. yang bila. tersetengah. yang bila. tersetengah. tersetengah. yang bila. keemahara.